Ternyata air rebusan daun tanaman ini sangat berhasiat. Tanaman dengan nama latin Ruelia tuberosael atau yang biasa disebut bunga kencana ungu merupakan tanaman liar yang tumbuh di areal pesawahan dan pembangunan. Tanaman ini punya sebutan di beberapa daerah, seperti pletekan, ceplesan, pletikan, atau ceplikan. Siapa sangka, tanaman yang biasa kita lihat sehari-hari ini ternyata memiliki banyak hasiat dalam menyembuhkan beberapa penyakit. Cara penggunaannya sangat mudah. Ambil beberapa lembar daun pletekan antara 15-20 lembar. Rebus dengan 3 gelas air hingga tersisa 1 gelas. Air rebusan diminum 2 kali sehari setiap pagi dan sore setelah makan. Air rebusan tersebut bisa menyembuhkan beragam penyakit yang sulit disembuhkan, seperti 1. Hipertensi Banyak faktor yang menjadi penyebab munculnya penyakit ini. Yang pasti penyakit ini erat kaitan ma dengan gangguan pada pembuluh darah. Penumpukan lemak pada dinding pembuluh darah, berkurangnya elastisitas pembuluh darah, pengapuran, dan terlalu berlebih garam adalah penyebab paling utama dari hipertensi. Dengan rutin minum air rebusan daun pletekan diyakini hipertensi yang selama ini diderita dapat sembuh. 2. Menangkal radikal bebas Daun pletekan memiliki kandungan antioksidan yang sangat tinggi. Antioksidan inilah yang berperan dalam mencegah dampak buruk radikal bebas. Reaksi berantai dari radikal bebas jika dibiarkan dapat memicu tumbuhnya sel kanker. Antioksidan dapat mencegah terjadinya reaksi tersebut sehingga memberikan peluang besar terbebas dari penyakit kanker. 3. Kencing batu Kencing batu ialah penyakit yang disebabkan oleh penyumbatan saluran kemih akibat terbentuknya batu ginjal hasil pengendapan kalsium dan kapur. Penyakit ini dapat dicegah dan disembuhkan dengan rutin minum air rebusan daun pletekan secara rutin sampai penyakit benar-benar sembuh. 4. Diabetes Melitus Penyakit gula darah merupakan penyakit yang disebabkan karena tingginya kadar glukosa dalam darah. Hal ini terjadi karena pankreas hanya sedikit memproduksi insulin. Insulin sendiri berfungsi untuk mengubah glukosa menjadi glikogen yang akan disimpan dalam hati atau otot. Para penderita diabetes bisa berbahagia karena ternyata air rebusan daun pletekan bisa menyembuhkan diabetes secara signifikan. Meskipun gitu, tetap perhatikan pola makan agar penyembuhan dapat berlangsung optimal. Penggunaan air rebusan ini hanya bagi penderita yang belum mengalami komplikasi ginjal dan hati. Penggunaan harus dihentikan jika gula darah kembali normal.